Welcome back to my channel Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan mengajarkan Buat teman-teman semua bagaimana caranya kita Mendaftarkan kartu kredit OVO Ucard terbaru di tahun 2022 ya teman-teman semua Dan cara ini cukup efektif Dan 99% Di asisi dan untuk Syaratnya kalian bisa ikuti videonya ini Sampai selesai ya teman-teman semua dan yang Belum subscribe channel saya silahkan Subscribe dulu jangan lupa like Share dan komen ya teman-teman semua yuk Mari kita simak videonya bareng-bareng Nah dan untuk yang pertama kalian harus Men-download dulu untuk aplikasi OVO Dan disini kalian langsung buka aja Untuk aplikasi OVO nya Dan di menu utama ada Untuk menu yukar ya teman-teman Semua disini ada menu yukar Kalian bisa langsung klik aja Di bagian pojok kiri Bawah ini ya teman-teman semua Yang berlogo Huruf U ini kalian langsung klik aja Dan disini udah masuk Untuk pengajuan Kartu kredit OVO yukar Dan disini untuk OVO yukar adalah kartu kredit Eksekutif untuk pengguna OVO primer Dengan berbagai keuntungan sebagai berikut Bonus OVO point hingga Rp 550.000 Berarti siuran tahunan Seumur hidup Diskon sampai dengan 50% untuk transaksi di Grab Plasada X1 Pizza Hut Dan berbagai Marchen lainnya Dan untuk cicilan 0% Hingga 24 bulan Langsung dari aplikasi OVO Dan untuk track Riwayat transaksi Setelah real time Lewat aplikasi ya teman-teman semua Dan disini Untuk fitur Kartu bisa lacak Sedia proses aplikasi Kartu kredit Aktivasi dan Blokir kartu Lewat aplikasi Cek daftar transaksi Dan tagihan kartu kredit Dan konversi transaksi Jadi cicilan Maksimal 24 bulan Dan untuk persaratannya Juga cukup mudah sekali Ya teman-teman semua Kalian Tinggal langsung Klik mulai Dengan klik ajukan kartu kredit Lengkapi data diri kamu Kurang lebih selama 5 menit Dan upload foto Selfie Dokumen Seperti KTP NPWP Dan slip gaji Dan untuk pengajuan Biasanya makan waktu 1-4 hari kerja Ya teman-teman semua Dan disini Yang pertama Kalian harus melengkapi dulu Untuk data diri Disini kalian bisa isikan Ya teman-teman semua Untuk data dirinya Sesuai dengan Identitas kalian Dan disini Untuk alamat Kalian bisa isikan juga Untuk alamat tempat tinggal Maupun Alamat domisili kalian Ya teman-teman semua Dan disini Untuk data pekerjaan Kalian bisa isikan juga Sesuai dengan pekerjaan kalian Dan penghasilan Kalian juga Bisa isikan disini Ya teman-teman semua Dan untuk Data kontak darurat Kalian bisa isikan juga Disini Dan ini kalian juga Bisa tentukan Untuk alamat penagihan Ataupun alamat pengiriman kartu Kalian bisa tentukan Di kantor Maupun di rumah Dan untuk Tanggal penagihan kalian bisa tentukan Disini ya teman-teman semua Dan setelah kalian isi semua Disini kalian udah upload Untuk dokumen kalian Kalian bisa Langsung aja Untuk pengajuan selanjutnya Ya teman-teman semua Ini setelah kalian foto Tampilannya akan seperti ini Kalian langsung klik lanjut aja Ke step berikutnya Dan disini Jika Dokumen semua sudah lengkap Dari informasi data Semuanya sudah lengkap Kalian bisa langsung aja Klik yang Konfirmasi ya teman-teman semua Disini kalian langsung klik aja Untuk konfirmasi Dan akan ke step berikutnya Dan disini Syarat dan ketentuan Kalian bisa baca dulu Kalian scroll ke bawah Lalu ajukan kartu kredit Dan disini kalian langsung tekan aja Dan disini Untuk statusnya Kalian bisa lihat Kartu kredit Berhasil Diajukan Dan disini kita lihat Statusnya Bisa ya teman-teman semua Statusnya nanti seperti ini Untuk pengajar kartu kredit Terus disini ada Di bawahnya Seperti ini tahap-tahapnya Teman-teman semua Sampai nanti kartu kredit Dicetak Dan kartu kredit Dikirim Dan kartu kredit Diterima ya teman-teman semua Dan disini nanti Setelah proses Analis ini Nanti di bagian kolom-kolom Yang bulat ini Dia akan berubah Menjadi warna hijau Seperti di video ini Ya teman-teman semua Dan ini Punya saya Hanya proses Sekitar satu hari Udah Langsung centang hijau Semua Seperti ini ya teman-teman semua Dan sangat cepat sekali Dan ini Kartu saya Lagi dikirim ya teman-teman semua Nanti tinggal setelah Terima kartu Lalu Saya konfirmasi untuk Kartu kredit Diterima ya teman-teman semua Dan untuk syarat Pendaftaran kartu kredit ini Cukup mudah sekali ya teman-teman semua Kalian tinggal update dulu Untuk OVO Primer kalian ya teman-teman semua Jadi kalian harus Menggunakan akun OVO Primer Dan untuk Cara Update nya cukup mudah sekali ya teman-teman semua Kalian tinggal menggunakan Identitas Seperti KTP kalian Untuk Mendaftarkan Menjadi Pengguna OVO Primer Dan Seperti di tampilan layar Seperti ini OVO Primer ya teman-teman semua Dan Banyak sekali untuk kegunaannya Bukan hanya untuk Mendaftar kartu kredit Seperti ini Tapi Untuk transfer juga Limitnya juga lebih besar ya teman-teman semua Oke terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Next video Saya akan bikin tutorial unboxing dan lain-lain Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh